Salam Planter Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kekita kembali di channel Profesi Planter TV Baik sahabat tanis dan planter Kali ini kita akan membahas pertanyaan ini Yaitu Bagaimana kalau seompa-ompa dolomit Kita campurkan dengan pupuk TSP Apa reaksi terhadap tanaman Kita yang kita tanam Tapi sebelum itu sahabat tanis dan planter Sehingga ada salahnya sahabat tanis dan planter Subscribe channel ini dan tekan tombol jenisnya Supaya bisa mengikuti informasi-informasi tentang Dunia persawitan Baik sahabat tanis dan planter Pada dasarnya Untuk pemaparan-pemaparan sebelumnya Sudah pernah ada Kami paparkan bahwasannya Ada 4 macam jenis-jenis pupuk Yang tidak dipublikan dalam melakukan Pecapurannya tentunya Bagaimana dengan hasil dolomit Dengan TSP apakah dia Dilarang ataupun diperbolehkan Nah kita tahu sahabat tanis dan planter Sebelum kita lakukan pemaparannya Untuk pencaprannya Kita terlebih dahulu kita kenali dulu Apa sih kandungan terhadap Kandungan daripada dolomit Kandungan dolomit adalah Kandungan yang terkandung adalah Magnesium atau NG Dengan kalsium Sahabat tanis dan planter Dan TSP itu dari pospor Yaitu P2O5 Sahabat tanis dan planter Nah di dalam Dua pupuk ini Mempunyai dua karakter yang berbeda Yang pertama adalah Dengan penetral pH Ataupun dengan Mendukung Fase Ataupun mendukung Istilahnya Pembaikan dalam Magnesium Di dalam tanah Kemudian TSP Yaitu untuk Sebagian besar Pospor ini adalah Untuk pembesaran batang Dan istilahnya Untuk pembendahan Akar-akar Ataupun Memperbaiki struktur Akar Dan memperbanyak Porsitas akar Untuk melakukan penyerapan Sahabat tanis dan planter Nah Di dalam pertanyaan ini Ada Hal yang bagus sih Bahwasannya Bagaimana kalau hasil campurannya Apakah boleh atau tidak Kan itu Pada dasarnya Bubur dolomit Dengan TSP Ini diperbolehkan Untuk dilakukan pencampuran Sahabat tanis planter Ya Bisa Tetapi Ya Tetapi yang kita ketahui Bahwasannya TSP Di sini kan dia Butiran Sedangkan untuk Istilahnya dolomit Dia Bubuk Ini Otomatis akan Mungkin kalau mengumpal Tidak ya Tetapi dia Sepertinya tidak ada Reaksi apapun Dalam cuma Untuk penyerapannya saja Dia agak Susah Tetapi Dalam hal ini Dalam Unsur kekimianya Itu tidak dipermasalahkan Artinya tidak bermasalah Nah Ada bagus ya Sahabat tanis dan planter Ketika kita melakukan Pencampuran Itu terlebih dahulu Kita lakukan Ya Dolomit dulu Baru ke TSP Sahabat tanis planter Memang Kalau Dipulihkan Mau dicampur Silahkan Mau dicampur Tetapi ada bagusnya Memang Ada istilahnya Mungkin Berbeda hari Seperti itu Sahabat tanis planter Nah Bagaimana hasil Daripada untuk Pemakaian Dolomit dengan TSP Secara Urutannya Memang kita Seperti itu Nah Kebutuhan tanaman pun Memang seperti itu Karena apa Karena kebutuhan tanaman pun Kan kita Dari Penyerapan Atau penetral PH Kemudian Menuju ke Pembesaran Atau penyebesaran Batang dan penyerapan Terhadap unsur hara Yang dibuat dari Akar Karena TSP sini Atau posport sini Dia akan mendukung Pembesaran Akarnya Ataupun memperbaiki Celah-celah Ataupun serabut-serabut Yang ada Di dalam akar Tentunya Akan membantu Dalam penetral Nah Di dalam Pembentukan Istilahnya Unsur hara Di sini Ini kan kita Yang bekerja Lebih awal Secara logikanya Ini adalah Kerja pertama Ini kan sebetulnya Dolomit Sahabatan Splinter Yang mana Dolomit ini Dia akan meneterakan Terlebih dahulu Ya Meneterakan terlebih dahulu Baru Kita Beranjak Ke tanamannya Seperti itu Kalau seumumnya Kita Padukan antara Istilahnya Percampuran Antara Dolomit Ke TSP Fungsinya untuk apa Kan itu Apakah Hanya Hanya saja Apakah hanya untuk Istilahnya Menghemat biaya Mungkin bisa Tetapi secara Struktur Ataupun Sistem Dari Urutan pupuk Ini kan sebetulnya Sudah salah Bukan berarti Itu tidak Dipermasalahkan Atau tidak Diperbolehkan Dicampur Boleh Dicampur Karena tidak ada Tetapi secara Struktur penerimaan Unsur hara Nah Kita Di dalam Menanam di sini Kan kita harus Memperbaiki Setelur tanahnya Dulu Penetraan TH-nya Baru netra Asamnya Asamnya tidak ada PH-nya netral Tidak basah Nah Baru kita melakukan Pemukan TSP Ataupun Baru kita melakukan Penanaman Seperti itu Nah bagaimana Kalau kita sudah ada Penanaman Sudah ada tanamannya Tentunya kan Kita kalau sudah Ada tanamannya Tentunya kita bisa Melakukan Pencampuran Nah Kami di sini Tidak melarang Bahwasannya TSP Dilarang Campur Dologi Tidak Karena di situ Tidak ada Istilahnya Antagonisnya Artinya Diperbolehkan Untuk dicampur Tetapi secara Fungsional Secara fungsional Kebutuhan Tanaman yang diterima Dalam hal Istilahnya Penyerapan Unsur hara Tentunya Tanaman yang kita Butuhkan adalah Dia netral dulu Ya Tanah netral Kemudian Semua netral Baru kita Beralih ke Pembesaran batang Ya Tidak terbalik Sampai tanah Netral Kalau seumpama Kondisi Tanah kita Masih Asam Bagaimana Tanaman kita Bisa memperbaiki Batangnya Secara logika Seperti itu Ya Tanaman Dia Memproduksi Semacam Mengkonsumsi Istilahnya Unsur hara Di dalam tanah Ini kan Melihat kondisi Aralnya dulu Ketika Aral itu Tersedia Unsur hara Yang banyak Ya Tersedia Disitu nitrogen Tersedia Disitu Kalium Ya kan Kemudian Dia didukung Dengan perakaran Yang kuat Maka akan Diserapnya lah Unsur hara Unsur hara Yang di dalam tanah Itu Tetapi Kalau seumpama Sebaliknya Sampai Tanaman Sebelian ter Ketika Tanah itu Asam Ketika Tanah itu Basah Ya Otomatis Ada pun Unsur hara Yang di dalam tanah Akan diserap Oleh tanaman Secara logika Ya secara logika Untuk Menyerap Unsur hara Saja Sudah susah Karena Apa Karena PH nya kan Masih asam Seperti itu Nah Bagaimana Kalau dicampur Apa Pekerja sama Dan bersamaan Nah Tentunya Tentunya yang kita Tahu Sahabat Translator Sistem Kerja Daripada Dolomit Ini Dia Pembutuhan Untuk penyerapan Ataupun Istilahnya Efek Terhadap Tanah itu Itu bukan Memerlukan Waktu yang Singkat Makanya Pemberian Dolomit Ini Kita Berikan Itu Di awal Sebelum Kita Melakukan Penanaman Lebih Bagusnya Karena Proses Untuk Menetralkan PH Tanah Itu Bukan Waktu yang Singkat Bukan Hanya Waktu yang Satu Bulan Kemudian Dua Minggu Bisa Langsung Netral PH nya Enggak Nah Kesimpulannya TSP Dengan Dolomit Itu Diperbolehkan Untuk Dicampur Tetapi Lihat fungsional Terhadap Tanaman Kita Apa sih Yang Perlu Kita Fungsinya Apakah Kita Memperbesar Batang Atau Kita Istilahnya Menetralkan PH Di dalam Dua Pupuk ini Mempunyai Fungsi Yang Berbeda Dan Bertalak Belakang Satu Yang Kesatu Untuk Tanah Satu Yang Kesatu Untuk Tanaman Mudah Mudahan Sahabat Tani Sahabat Belanda Bisa Dipahami Bisa Jangan Salah Kapat Penafsirannya Seperti itu Oke Sahabat Tans Belenter Mudah Mudah Bisa Berempaan Bagi Sahabat Tans Belenter Yang Lainya Salam Belenter Indonesia